Siapa Presiden ini? Anies! Siapa Presidennya? Anies. Apa partainya? Nasem. Disinilah saya melihat bahwa Anies tidak punya kemampuan. Bukan pemimpin yang pandai melangkai kata-kata. BTW penghargaannya banyak banget. Yang parkir air kemarin masuk penghargaan juga nggak? Dikara mana? Siapa Presiden ini? Anies! Apa partainya? Nasem! Apa partainya? Nasem! Siapa Presidennya? Bismillah. Insya Allah Allah bukakan pintu-pintu kepada saya. Katanya Anies pintar. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan saat saya mendengarkan cuplikan video ini. Teman-teman, karena disini jargon yang digunakan dalam kampanye Anies di video ini. Siapa Presidennya? Anies. Apa partainya? Nasem. Disinilah saya melihat bahwa Anies tidak punya kemampuan untuk berhitung secara politik. Kenapa teman-teman begitu? Karena begini, ketika dia mengatakan siapa Presidennya Anies, apa partainya Nasem, itu sama dengan dia menutup potensi keberuntungan yang diperoleh oleh calon partai politik lain yang ingin mengusung dia. Nah, menurut saya jadi partai politik lain itu mikir-mikir deh kalau mengusung Anies. Karena disini dia sudah menutup potensi keuntungan yang bisa dimiliki atau diterima oleh partai lain yang ingin mengusungnya. Dengan mengatakan bahwa siapa Presidennya Anies, apa partainya Nasem. Saya paham, saya paham mungkin Anies ingin membalas jasa Nasem karena telah terlebih dahulu mengusung atau mendukung atau memberikan restu atas pencalonan Anies Baswedan nantinya. Tetapi seharusnya dia paham dan sadar bahwa hanya dengan Nasem dia tidak akan bisa maju menjadi calon Presiden. Lalu kemudian dia berani berkampanye seperti ini. Itu kan sekali lagi saya bilang, dia menutup kesempatan partai politik lain untuk memperoleh keuntungan dengan mencalonkan Anies Baswedan. Jika Indonesia ingin maju seperti negara-negara lain, jangan pilih pemimpin yang tidak bisa bekerja. Pilihlah pemimpin yang bisa bekerja, bekerja untuk rakyat, bekerja untuk kemajuan bangsa. Bukan pemimpin yang pandai melangkai kata-kata, tapi sama sekali tidak bisa bekerja. Jangan pilih pemimpin yang menggunakan identitas agama. Itu akan merusak keberansungan keutuhan bangsa. NKRI harga mati. Serius nanya, emangnya dengan pamer penghargaan bisa membuat kita menangnya Pres? Ingat, MU sekarang lagi no counter. Btw penghargaannya banyak banget. Yang parkir air kemarin, masuk penghargaan juga nggak? Apa kabar Pak Presiden? Negara mana?